Pemirsa mendekati masa kampanye, alat peraga kampanye atau APK gencar menghiasi kota Kuala Tunggal. Pengawasan Bawaslu Tanja Parat masih ditemukan APK Caleg yang melanggar aturan. Salah satunya ditemukan APK Caleg yang menggunakan fasilitas negara. APK dan billboard merupakan kebutuhan bagi para caleg, baik kabupaten, provinsi, dan RI. Namun di kabupaten Tanja Parat, pihak Bawaslu terus mengawasi. Dalam hal pemasangan APK bagi para caleg, dari pengawasan Bawaslu sendiri ditemukan APK jenis billboard yang melanggar aturan. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Tanja Parat, Pasudin Membenarga. Jika dari pengawasan Bawaslu, baik tingkat panwas jam, ternyata ditemukan ada APK, salah satu caleg yang melanggar aturan. APK caleg tersebut menggunakan billboard besar, namun sayangnya billboard tersebut menggunakan tanah milik pemerintah kabupaten. yakni menggunakan tanah milik gedung PKK yang merupakan aset negara. Sesuai PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum, di pasal 71 alat peraga kampanye pemilu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dilarang dipasang pada tempat umum, tempat ibadah, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Ya, setelah selama ini kami pantauan melalui panwas jam juga, memang sudah kita impati risih nih, hal-hal KPK-PKK yang dipasang oleh kawan-kawan padai kritik, yang tempat terang, seperti di pohon, yang listrik, di fasilitas pemerintah. Nah, itu hari ini kami sudah kami ketahui, bahwa ada memang salah satu, memang salah satu pemerintah yang masang, memang besar lah. Itu akan kami rekomendasikan dulu, kami rekomendasikan kepada KPU, untuk diperbaiki, ada dikendaklanjuti, karena sepertinya proses kami, kami memang hanya rekomendasi kepada KPU, tapi kalau seandainya tidak diperkendaklanjuti, kami akan jadikan secara lain, sama-sama turun, kepada pipa itu. Berarti memang kalau yang di gedung pemerintah, kayak gedung PKK ini kan, milik pemerintah itu berpengaruh juga banget, seperti apa? Ya, itu memang sudah ada larangan ya, karena pemasangan APK ini tidak boleh di tempat imbaca, di tempat fasilitas pemerintah, penyidikan. Tapi kalau jarak meternya ke mana? Sudah masuk hitungan juga kalau per meter? Kalau jarak meternya itu, itu kan berarti kalau pakai jarak meternya itu di luar, di luar fasilitas pemerintah, di luar fasilitas pemerintah itu, kalau sesuai dengan kesepakatan yang kami ketahui, kesepakatan yang kita ajara oleh KPU dengan pemerintah daerah, itu memang efek. Tapi kalau ini memang betul-betul di dalam tanah pemerintah, itu memang di luar fasilitas pemerintah. Lebih lanjut, Masudin mengatakan, pihak Bawaslu hanya mampu memberi surat rekomendasi untuk ditindak lanjuti. Selain itu, pihak partai juga telah mengetahui hal tersebut, dan pihak partai diminta untuk menurunkan APK tersebut. Terima kasih telah menonton!